Intro Tahun 2001, 9 orang angkatan 98 jurusan ilmu kelautan itu membentuk kesempat ini menjadi kelompok studi. Berawal dari rusaknya, pantai di Teluk Awur ini akibat abrasi, mereka tergugah hatinya untuk menanam mangrove kembali dan mengembalikan kelestarian habitat mangrove. Selain kegiatan penanaman, kita juga ada kegiatan pembibitan. Luasannya sendiri yang cakupan di Teluk Awur ini, di mecok ini, kurang lebih 1-2 hektare. Kesempat mencoba untuk menjadikan mangrove itu sebagai lifestyle atau gaya hidup. Bahan buahnya itu kita olah jadi mangrove, terus dari limbahnya sendiri kita jadikan pewarna batik. Sebelumnya saya juga tidak mempunyai pekerjaan apa-apa sama ibu rumah tangga biasa. Dan sekarang setelah ada kesemat, terus saya didampingi, dikasih pelatihan, didapatkan, datangkan guru ke sini untuk memberi ilmu, untuk membadik. Karena memang di pesisir itu ibu-ibunya mayoritas sebagai ibu rumah tangga, kami tergugah untuk memanfaatkan buah mangrove ini menjadi sumber kehidupan alternatif. Dan menggugah bahwa mangrove ini tidak hanya menahan abrasi saja, tapi bisa dimanfaatkan lebih, bisa menghidupi dari masyarakat pesisir ini. Saya salutnya inisiatif-inisiatif seperti itu datang dari mereka. Saya sebagai pembina tidak terus mendiktekan kamu harus begini, begitu itu tidak. Ini merupakan wadah yang baik untuk pengembangan soft skill dari anak-anak. Karena meskipun tagline-nya itu mangrove, tapi kan sebetulnya pekerjaannya banyak sekali. Untuk anak muda, mangrove itu bisa dijadikan apa saja, jadi tidak usah gengsi menanam mangrove untuk merehabilitasi mangrove. Isu-isu lingkungan, kerusakan lingkungan itu semakin parah dan kalau tidak kita siapa lagi. Salah mangrover! Smart mangrover!